Marilah berdoa Allah Bapak sumber kedamaian sejati Engkau memberkati dan menyinari kami dengan sabdamu Semoga kami mampu membangun kedamaian sejati di tengah masyarakat kami Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami Yang bersama dengan dikau dalam persatuan roh kudus Hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa Amin Mari kita sambut sabda Tuhan Aku akan memulihkan kembali umatku Dan aku akan menanam mereka di tanah mereka Pembacaan dari Nubuat Amos Tuhan bersabda Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok daun yang telah roboh Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya Aku akan membangunnya kembali seperti pada zaman dahulu kala Demikianlah sabda Tuhan yang melakukan hal ini Sungguh waktunya akan datang Demikianlah sabda Tuhan Bahwa pembaca dan penuai akan susul menyusul Demikian juga pengirik buah anggur dan penabur benih Gunung-gunung akan mengalirkan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran Aku akan memulihkan kembali umatku Israel Mereka akan membangun kota-kota yang lengang dan mendiaminya Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya Mereka akan membuat kebun buah-buahan dan makan buahnya Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka Dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka Sabda Tuhan Allahmu Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Tuhan berbicara tentang damai kepada umatnya Tuhan berbicara tentang damai kepada umatnya Aku ingin mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Bukankah ia hendak berbicara tentang damai Kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya Supaya mereka jangan kembali kepada kebodohan Tuhan berbicara tentang damai kepada umatnya Kasih dan kesetiaan akan bertemu Keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan Kesetiaan akan tumbuh dari bumi Dan keadilan akan merunduk dari langit Tuhan berbicara tentang damai kepada umatnya Tuhan sendiri akan memberikan kesejahteraan Dan negeri kita akan memberikan hasil Keadilan akan berjalan di hadapannya Dan damai akan menyusul di belakangnya Tuhan berbicara tentang damai kepada umatnya Domba-dombaku mendengar suaraku sabda Tuhan Aku mengenal mereka Dan mereka mengikuti aku Haleluya 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 Tuhan bersama-Mu Dan bersama-Mu Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius Dimuliakanlah Tuhan Sekali peristiwa Datanglah murid-murid Yohanas kepada Yesus Dan berkata Kami dan orang-orang parisi berpuasa Tetapi mengapa murid-muridmu tidak? Jawab Yesus kepada mereka Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita Selama mempelai itu bersama mereka Tetapi akan tiba waktunya Mempelai itu diambil dari mereka Dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa Tak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut Pada baju yang tua Karena jika demikian Kain penambal itu akan mencapik baju itu Lalu makin besarlah koyaknya Begitu pula Anggur yang baru Tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua Karena jika demikian Kantong itu akan koyak Sehingga anggur itu terbuang Dan kantong itu pun hancur Tetapi anggur yang baru Disimpan orang Dalam kantong yang baru Dan dengan demikian Terpeliharalah Kedua-duanya Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Saudari dan saudaraku terkasih Metafor atau metafora Adalah pemakaian kata Atau kelompok kata Bukan dengan arti yang sebenar-benarnya Melainkan sebagai lukisan Yang berdasarkan persamaan Atau perbandingan Itu metafora Pagi ini Dalam Injil Kita menjumpai Dua metafor itu Atau bisa dikatakan Kata-kata yang Menggambarkan Perbandingan Metafor yang pertama adalah Mempelai Laki-laki Yang digunakan Untuk menggambarkan Tuhan Yesus Maka dikatakan Ketika Yesus itu Berada bersama para muridnya Tidak ada alasan Untuk berpuasa Untuk prehatin Yang ada adalah Alasan untuk bersuka cita Untuk bergembira Tetapi kemudian Yesus mengatakan Akan tiba waktunya Mempelai itu Diambil dari mereka Ini adalah gambaran Tentang saat Dimana Yesus wafat Nah ketika Yesus wafat Itulah Para murid Barulah kemudian Mestinya Bersedih Prehatin Tetapi selama bersama Yesus Jangan Bersedih Mari bersuka cita Itu metafor pertama Metafor yang kedua adalah Kain baru Dan anggur baru Ini melambangkan Cara hidup Yesus Yang baru Mestinya Kalau kita kenal Yesus Kalau kita mencintai Yesus Maka hidup kita pun Mesti diperbaharui Inilah pesan Yang kita terima Dalam bacaan Injil Pada pagi hari ini Sungguh Bersama Yesus Bersuka cita Bersama Yesus Membaharui Hidup Nah bagaimana Kalau kita kontekstualkan Dengan situasi Sekarang ini Lebih-lebih Ketika kita akan Masuk kepada Era Kenormalan baru Atau era Dimana kita Diajak Untuk masuk Dalam New Normal Apa yang bisa Kita buat Pandemi ini Tidak memungkinkan Lagi bagi kita Untuk hidup Normal Seperti Ketika Belum ada Pandemi Tetapi kita Diajak Untuk berani Memperbaharui Cara pikir Cara pandang Cara kita Bertindak Atau cara kita Berperilaku Singkatnya Kita diajak Untuk Memperbaharui Mindset Kita Nah Termasuk juga Bagaimana kita Mesti Berekaristi Dalam Masa New Normal Ini Yang nanti Akan kita mulai Bersama Pada tanggal 18 19 Juli Ini Tentu saja Ada beberapa Daerah Yang Memutuskan Untuk Belum Membukanya Saya Mendengar Bahwa Di Jepara Di Kudus Itu Belum Akan Membuka Mengingat Bahwa Proses Penularan Di sana Untuk COVID-19 Masih Sangat Tinggi Saya Juga Mendengar Kabupaten Kendal Berarti Di sana Ada Paroki Kendal Masih Mempertimbangkan Apakah Juga Akan Memulai Pada Tanggal Itu Intinya Adalah Bahwa Masa New Normal Ini Mengajak Kita Juga Untuk Memperbaharui Cara Hidup Kita Termasuk Juga Cara Merayakan Ekaristi Repot Saya Rasa Tidak Asal Ada Semangat Asal Ada Kesetiaan Asal Ada Ketaatan Kepada Hukum Kepada Aturan Kepada Tata Hidup Bersama Maka Tidak Akan Merrepotkan Kita Tetapi Bersama Yesus Tetap Akan Ada Suka Cita Mari Kita Siapkan Untuk Semuanya Itu Sekali Lagi Dengan Suka Cita Cara Hidup Baru Dalam Yesus Kemuliaan Kepada Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Seperti Pada Pemulaan Sekarang Selalu Dan Sepanjang Segala Abad Amin